Denny, jujur, apakah Marcel Widianto masih di manajemen kamu? Karena Marcel sudah mengeluh. Iya. Banyak potongan. Makanya Marcel banyak ambil offer tanpa setelah pengetahuan dan dicanggung. Sehingga dia mengantil butuh honornya tanpa diserahkan kepada manajemen. Betul. Ini adalah orang yang cacang, lupa sama pedagangnya ini. Kalau informasi terakhir sih dari adik saya. Iya, Pak. Katanya sih, Marcel ke depan ya mungkin adik saya akan berjalan sendiri. Marcel juga akan berjalan sendiri. Jadi maksudnya sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi di manajemen. Perparen. Kok lu bangga sih? Enggak bangga, saya malu ini. Makanya saya di sini. Apa alasan utamanya, Pak Moma? Kenapa kamu keluar dari manajemen Denny Cagut? Kenapa? Kesalahan saya, Pak. Saya mengakui kesalahan saya banyak sekali, Pak. Apa kesalahan kamu? Sudah mertele-tele kamu. Cepat jawab. Iya. Kita menuju ke iklan. Iklan apa? Tidak ada iklan-klanasi. Iya, Pak. Banyak sekali, Pak, yang terjadi gitu, Pak. Jadi akhirnya karena saya merasa malu, akhirnya saya memilih untuk memenuhkan diri, Pak. Kamu ketawa namun. Ambil offer, diam-diam. Akhirnya. Off-air. Seseh sekali. Sudah lebih. Itu acara stand-up, Pak. Acara stand-up. Jadi kadang-kadang ada beberapa yang bentrok, akhirnya saya merasa malu. Akhirnya saya memutuskan untuk meminta maaf, meminta izin untuk mundur. Bagaimana? Sampaikan permohonan izin, Pak. Iya. Sekarang kamu bicara. Pak Denny, kenapa harus on cams ya? Terima kasih, Pak Denny dan juga Pak Dede yang sudah memberikan semuanya kepada saya. Saya mohon maaf, saya masih banyak salah dan saya akhirnya menyadari bahwa ya memang kesalahan saya banyak sekali. Dan jangan kuis, Pak. Dan saya juga tidak melupakan utang budi dan juga kebaikan dari Pak Denny, Teshani dan juga Pak Dede. Saya merupakan biji, Pak. Iya, enggak apa-apa, Pak. Iya, Pak Denny. Enggak apa-apa. Karena memang semuanya kan memang udah begitu jalannya. Iya, Pak. Itu aja sih. Siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tunggu biji sekali. Sampai. Sampai. Mungkin Pak Denny ini menyadari dan mungkin juga Pak Denny sudah. Lebih dulu di dunia entertain. Seseorang itu kan butuh berkembang. Dan mungkin suatu saat harus dilepas. Bukan begitu, Pak Denny ya. Iya. Kalau merasa memang sudah mandirin, sudah waktunya bisa dilepasin. Benar. Terima kasih, Pak. Tapi harus dengan cara yang baik-baik. Ini caranya baik-baik nggak? Enggak. Baik, baik, baik. Terima kasih, Pak Dede. Sama-sama, Pak. Dan juga Pak Dede. Masa kita membuat saya udah disimpas. Masa kita mau masuk manajemen siapa? Belum ada, Pak. Belum ada berarti ada tawaran? Belum. Belum berarti mau masuk manajemen orang? Belum tahu, Pak. Saya belum tahu akan tetap di TV apa nggak juga. Baiklah. Ada yang datang, ada yang pergi. Ada yang masuk, ada yang keluar. Emang begitulah yang namanya hidup. Betul. Terkadang, semuanya harus ikhlas. Ada yang abadi di dunia ini. Lihat bagaimanapun, silaturahmi harus tetap terus terjaga. Iya. Tidak akan saya melupakan. Karena kalau dada saya di belah, Pak. Di sini ada Marcel Widiana. Di sini ada Raffi Ahmad. Pak Andre ada di lambung. Iya, saya lah. Iya, saya lah. Iya, saya lah. Masih datang. Saya ada nggak? Kamu ada. Gimana, Pak? Kucus buntu. Baiklah, kalau begitu alah keindahnya, kalau kalian berpelukan. Terima kasih, Pak Dede. Sama-sama. Kendingan Marcel duduk di sini aja deh. Marcel Widianto. Pertama kali Marcel datang ke rumah gue. Masih pakai motor beat. Yang sepionnya kadang kalau belok kanan ikut muter. Belok kiri ikut muter ke kiri. Sampai gue lupa. Ini sepion apa lampu, Sen? Tapi sekarang Alhamdulillah. Marcel udah punya rumah. Mobilnya tiga. Wah, gue seneng banget. Marquez sekarang bahkan udah nggak suka naik motor. Dia lebih seneng naik mobil. Kenapa Marcel nggak suka naik motor? Kenapa? Karena dia kalau naik motor pasti ditilang. Kenapa gitu? Karena motor itu kan harus pakai helm. Bener. Marcel udah nggak bisa pakai helm. Karena dia besar kepala. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Kita untuk bertahan di entertain, itu harus memanfaatkan apa yang ada di tubuh. Betul sekali. Gue, Andre, Rafi pasti menggunakan apa yang ada di tubuh ini, otak. Otak berpikir. Untuk berpikir bagaimana melawan. Betul sekali. Marcel juga bertahan di entertain dengan menggunakan salah satu anggota tubuh. Apa itu? Lidah. Karena Marcel jago menjilat. Hai Besti, Besti, Halo Besti, Besti, Terima kasih sudah menyaksikan The Sultan Entertainment di SCTV Jangan lupa di follow akun sosial medianya at thesultaentertainment.sctv Nah buat yang ketinggalan bisa juga kalian nonton The Sultan di Youtube channel SCTV The Sultan Entertainment, Sultan Mah Bebas